6. Dewa Bintang 6 Merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan Feng Wu Chen, mata Master Istana tanpa batas membelalak hingga ekstrim. Dia tidak percaya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bukankah anak ini adalah Dewa Bintang 3? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur Bintang 6? Bagaimana dia bisa mencapai tingkat Dewa Bintang 6 di usia yang begitu muda? Bahkan para jenius terbaik di Star Soul Field pun tidak bisa melakukan itu, bukan? Tuan Istana tanpa batas berkata dengan kaget, suaranya bergetar. Dewa Ilahi Bintang 6 Sesepuh dan pelindung Istana tanpa batas memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Bukankah Lingyun mengatakan bahwa Feng Wu Chen hanya memiliki kekuatan tempur Dewa Bintang 3? Apa yang terjadi dengan Dewa Bintang 6 ini? Pelindung berkata dengan kaget, matanya dipenuhi ketakutan. Dewa Ilahi Bintang 6 Leluhur surga memandang Feng Wu Chen dengan kaget, ekspresinya kaku dan penuh keterkejutan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Chen adalah Dewa Bintang 3? Kapan dia menjadi Bintang 6? Matamu Honglian membelalak. Tuan Ilahi Bintang 6 Kapan dia bertambah 3 bintang? Ini tidak mungkin, bukan? Mu King Yun dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Chen sebenarnya memiliki kekuatan Dewa Bintang 6. Kuil Pirles terkejut dan gembira. Mereka khawatir tidak akan mampu mengalahkan Istana tanpa batas, tetapi sekarang Feng Wu Chen memiliki kekuatan tempur Dewa Bintang 6, para murid Kuil Pirles melihat harapan. Kekuatan mengerikan yang diledakkan Feng Wu Chen mengintimidasi semua orang. Aura yang mendominasi juga membuat Master Istana tanpa batas ketakutan. Surga Sa, tampaknya kekuatanmu telah pulih cukup banyak, kata Feng Wu Chen. Kultifasi Chen saat ini hanya mampu menahan kekuatan Dewa Bintang 6. Chen tidak dapat menahan kekuatan yang lebih kuat, kata Heaven Sa. Cukup untuk menghadapinya, Feng Wu Chen menyeringai dan melayang perlahan. Master Istana tanpa batas, yang merasakan sesuatu, mengerutkan kening. Wajahnya berubah serius. Meski informasinya salah, untungnya kekuatan tempur Feng Wu Chen hanya 6 bintang. Jika lebih tinggi lagi, mereka pasti akan mati. Ledakan. Feng Wu Chen, yang melayang perlahan, tiba-tiba melesat. Bokongnya sepertinya dilengkapi peluncur. Dengan raungan yang kuat, kekuatannya sangat mengerikan. Tuan Istana tanpa batas, majulah dan terima kematianmu. Feng Wu Chen berteriak dengan dingin. Kekuatan tirani terkondensasi ditinjunya dan ditinju dengan kejam. Membual yang tidak tahu malu. Master Istana tanpa batas berteriak dengan marah. Niat membunuh yang dingin menyebar. Dia mengaktifkan asal ilahinya dengan sekuat tenaga dan meninju. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, keduanya saling meninju dengan keras. Terjadi ledakan yang memekakan telinga, dan riak energi yang dahsyat bergulung seperti gelombang kemarahan. Ruang dalam jarak ribuan mil bergetar hebat. Asal usul ilahi Feng Wu Chen luar biasa. Sungguh tirani. Saya tidak percaya dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Master Istana tanpa batas terkejut. Di bawah tabrakan, dia merasakan sedikit kesemutan di lengannya. Tuan Istana tanpa batas, muridmu tidak akan bisa bertahan lama. Feng Wu Chen mencibir dan segera melancarkan serangan sengit. Dengan ditahannya Tuan Istana tanpa batas, tidak ada yang bisa menghentikan Liu Wu Hen. Dia kemudian bisa membantai murid-murid istana tertinggi kuil tanpa batas. Leluhur surgawi dan tiga tetua agung bertempur sengit. Kekuatan tempur mereka seimbang. Di bawah serangan yang kuat, keduanya menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Aku akan membunuhmu. Semua orang dari kuil tak tertandingi harus mati. Wajah Tuan Istana tanpa batas sangat muram. Boom, boom. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang sengit pun terjadi. Tabrakan hebat terus berlanjut, dan ledakan bergema di seluruh kuil tak tertandingi dan pegunungan sekitarnya. Getarannya menjadi semakin dahsyat. Namun, dalam waktu kurang dari satu menit, Master Istana tanpa batas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia bingung dan pada akhirnya, dia tidak bisa menolak. Bang, bang, bang. Tinju besi Super Feng Wuchen mendarat di tubuh Tuan Istana tanpa batas satu demi satu. Setiap pukulan terasa seperti ditabrak mobil lapis baja. Ada apa dengan kekuatan anak ini? Semakin aku bertarung, semakin kuat dia. Tubuh fisiknya sangat kuat. Tuan Istana tanpa batas menjadi semakin terkejut. Ledakan. Off. Pukulan terakhir mendarat di dada Tuan Istana tanpa batas. Dengan suara keras, kekuatan yang mendominasi menyebabkan Master Istana tanpa batas memuntahkan darah di tempat. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Tuan Istana. Sang Pelindung dan ketiga Tetua Agung berteriak dengan panik. Tuan Istana tidak bisa mengalahkannya. Para murid kuil tanpa batas benar-benar bingung. Di satu sisi, itu adalah racun Liu Wuhan yang sombong. Di sisi lain, Master Istana tanpa bataslah yang terluka. Tekanan tersebut membuat mereka sulit bernapas. Saat ini, hanya ada sekitar 100 murid kuil tanpa batas yang tersisa. Murid-murid lainnya dibunuh atau diracun sampai mati. Korbannya banyak. Kekuatanmu hanya pada level ini. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Pergi, pergi. Menyadari kekuatan Feng Wuchen, Tuan Istana tanpa batas tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak. Murid kuil tanpa batas, segera evakuasi. Sang Pelindung segera berteriak. Setelah menerima perintah tersebut, lebih dari 100 murid yang sangat ketakutan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sang Pelindung, 3 Tetua Agung, dan 2 Ahli Tuan Dewa lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka segera terbang. Kuil yang tak tertandingi bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Kamu harus mendapatkan izinku terlebih dahulu. Feng Wuchen berkata dengan dingin tanpa emosi manusia. Saat dia berbicara, dia telah mengaktifkan kekuatan waktu. Dengan lambayan tangan Feng Wuchen, Pelindung, 3 Tetua Agung, dan lebih dari 100 murid kuil tanpa batas semuanya terjebak oleh kekuatan waktu. Gerakan mereka sangat lambat. Semua orang di kuil tanpa batas panik. Apa, melihat ini? Wajah Tuan Istana tanpa batas berubah drastis. Dia segera berteriak pada Feng Wuchen. Feng Wuchen, apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Semua orang di kuil tak tertandingi terkejut dan tercengang saat ini. Kekuatan ilahi macam apa ini? Mereka sepertinya dijebak oleh Chen. Tidak, mereka masih bisa bergerak, tapi sangat lambat. Keterampilan macam apa ini? Kata leluhur surgawi dengan ngeri. Apakah kamu merasakannya? Ada aura yang sangat kuno pada mereka. Ini sangat istimewa. Seru Tang Ao Feng. Saya tidak tahu kekuatan macam apa itu. Dugu Yun dan yang lainnya tercengang. Apa yang kamu tunggu? Cepat lakukan. Feng Wuchen berteriak dingin. Leluhur surgawi yang terkejut dan yang lainnya segera bereaksi dan bergegas keluar. Berhenti. Master Istana tanpa batas terkejut dan ingin segera menghentikan leluhur surgawi dan yang lainnya. Namun pada saat ini, wajah Master Istana tanpa batas tiba-tiba berubah drastis saat dia merasakan bahaya besar mendekat. Feng Wuchen. Tuan Istana tanpa batas sangat ketakutan. Dia melihat pedang berwarna merah darah di tangan Feng Wuchen yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Itu adalah embryo pedang artefak ilahi. Qi. Saat Master Istana tanpa batas berbalik, pedang itu sudah melesat dan tanpa ampun menusuk jantungnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Tuan Istana tanpa batas dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. 1752. Esensi darahmu adalah milikku. Feng Wuchen menyeringai saat dia melihat Master Istana tanpa batas terjatuh. Dia melambaikan tangannya lagi, dan embryo pedang menyerap esensi darah Tuan Istana tanpa batas. Mata putus asa Tuan Istana tanpa batas mereduk, dan auranya melemah hingga menghilang sepenuhnya. Feng Wuchen meraih udara, dan cincin penyimpanan Tuan Istana tanpa batas terbang ke tangannya. Seorang ketua istana pasti memiliki banyak harta karun di cincin penyimpanannya. Feng Wuchen menyeringai. Qi. 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 Boom. Boom. Pada saat yang sama, leluhur surgawi dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk tanpa ampun membantai tiga tetua kuil tanpa batas dan lebih dari seratus murid Raja Ilahi. Dalam pertempuran antara kuil peerless dan kuil tanpa batas, kuil tanpa batas hanya membayar sedikit harga untuk membunuh semua ahli kuil tanpa batas. Mereka semua mati. Apakah saya sedang bermimpi? Ketua Istana, penjaga, tetua, dan ratusan Raja Ilahi dari kuil tanpa batas semuanya telah mati. Chen terlalu menakutkan. Para murid kuil peerless sangat ketakutan. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen menjadi begitu tidak normal. Pedang Dewa Naga, pergi. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan embryo pedang darah terbang keluar. Kemanapun embryo pedang darah lewat, esensi darah dari setiap mayat diserap oleh embryo pedang. Chen sepertinya menggunakan esensi darah untuk memberi makan embryo pedang. Leluhur surgawi mengerutkan kening. Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepalanya kesemutan. Apakah itu pedang darah? Aura haus darahnya terlalu menakutkan. Pedang darah yang mengerikan? Mungkinkah itu artefak ilahi? Tampaknya menyerap glut essence. Aku belum pernah melihat pedang yang menakutkan seperti ini. Mungkinkah itu benar-benar artefak ilahi? Semua orang di kuil peerless melihat pedang darah Feng Wuchen. Mereka berdua takut dan penasaran. Setelah beberapa saat, esensi darah ratusan orang diserap seluruhnya oleh embryo pedang dan dikembalikan ke tubuh Feng Wuchen. Cincin penyimpanan mereka adalah rampasan perang kita, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Mereka pasti membawanya ke kita. Jangan sopan. Semuanya, ayo kita lakukan. Su Feng adalah orang pertama yang bergegas keluar, wajahnya penuh kegembiraan. Para murid kuil ilahi yang tak tertandingi juga mengambil tindakan. Setelah mengumpulkan semua cincin penyimpanan, mereka membakar semua mayat menjadi abu. Dugu Yun, segera bawa orang-orang ke istana ilahi tanpa batas. Jangan tinggalkan siapapun. Jangan memperingatkan kekuatan lain. Istana ilahi tanpa batas seharusnya memiliki banyak sumber daya budidaya. Bawa semuanya kembali untuk murid-murid yang tak tertandingi istana ilahi untuk diolah. Feng Wuchen memerintahkan. Iya, Chen Chen, bawahan ini akan segera membawa orang kemari, kata Dugu Yun dengan hormat dan segera bertindak sesuai perintah. Chen, Allah ilahi yang tak tertandingi dan istana ilahi tanpa batas tidak memiliki dendam. Serangan mendadak mereka pasti ada hubungannya dengan kamar dagang. Kata leluhur surgawi dengan sungguh-sungguh. Tang Ao Feng berkata dengan muram, bajingan tua elevesi king itu jahat dan licik. Siapa lagi selain dia? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa jika iya, tidak apa-apa jika tidak. Kami tidak akan kehilangan apapun. Kamar dagang tidak hanya berjuang di ambang kematian. Jika tidak ada yang lain, semua orang bisa kembali dan berkultivasi. Feng Wuchen terkeke seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah pertarungan hidup dan mati, mungkin hanya Feng Wuchen yang bisa menunjukkan sikap acuh-ta'acuh. Chen benar-benar tidak dapat diprediksi. Suatu saat dia adalah roh ilahi, saat berikutnya dia adalah raja ilahi bintang tiga, dan selanjutnya dia adalah raja ilahi bintang enam. Dia benar-benar menakutkan, bisik Mu Honglian. Dia merasa bahwa Feng Wuchen adalah seorang ahli yang maha kuasa dan menakutkan yang hanya menyembunyikan kultifasinya. Mu Qingyun berkata, memang, aku tidak bisa melihatnya. Chen menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Saudara Liu, ayo kembali dan berkultivasi. Kamu telah mengonsumsi banyak esensi ilahi. Kata Yang Meier. Liu Wuchen mengangguk. Ketika dia pergi, dia melirik punggung Feng Wuchen dan berkata pada dirinya sendiri, Chen lebih menakutkan dan misterius daripada yang kubayangkan. Dia sungguh maha kuasa. Feng Wuchen kembali ke istana dan segera memasuki cincin ilahi. Melambaikan tangannya, inti pedang berwarna darah ditembakkan. Segera setelah itu, dia mendesak kekuatan esensi ilahi dan menuangkannya ke dalam pedang darah. Pedang darah itu bersinar dengan cahaya berdarah dan mulai bergetar hebat, mengeluarkan aura tirani yang haus darah. Serap dengan baik dan jadilah lebih kuat secepat mungkin. Feng Wuchen berkata dengan gelisah. Setelah itu, dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh dewa tingkat tinggi, dan juga mengeluarkan buah ane beraroma halus serta cairan embun beku putih langit biru. Feng Wuchen memutar seni dao surgawi dan memasuki kondisi kultivasi. Feng Wuchen sudah memurnikan pil obat, harta ajaib, dan rune dalam jumlah besar sebelumnya. Saat ini, inilah saat yang tepat untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Alam Raja Ilahi Bintang II masih terlalu lemah terhadap dunia jiwa bintang. Feng Wuchen juga tidak ingin selalu meminjam kekuatan Sky Slater. Jadi, dia harus meningkatkan budidayanya sesegera mungkin. Kamar dagang Star Soul Di aula, Ling Yun terlihat cemas saat dia mondar-mandir. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia belum kembali setelah sekian lama? Dengan kekuatan Limitless Palace Master, membunuh Pirless Palace Master seharusnya tidak menjadi masalah. Secara logika, dia seharusnya menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Ling Yun mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Ling Yun tidak tahu bahwa para ahli yang dikirim oleh istana tanpa batas semuanya telah dimusnahkan. Tuan Ketua, setelah beberapa saat, seorang penjaga bergegas masuk ke aula. Bagaimana itu? Apakah istana Pirless hancur? Di mana Feng Wuchen? Ling Yun bertanya dengan cemas. Penjaga itu menjawab dengan hormat, Tuan Ketua, tidak ada pergerakan sama sekali dari istana Pirless. Kota kekuatan ilahi masih menjual pil obat dan harta ajaib. Tak seorang pun dari istana tanpa batas terlihat. Apa? Itu tidak mungkin. Master istana tanpa batas jelas telah membawa orang ke istana Pirless. Tidak mungkin tidak ada gerakan. Ling Yun terkejut. Tuan Ketua, tidak ada tanda-tanda pertempuran di istana Pirless. Saya pikir istana tanpa batas tidak bergerak sama sekali. Penjaga itu berkata dengan hormat. Istana tanpa batas tidak punya alasan untuk tidak bergerak. Wajah Ling Yun sangat muram. Segera pergi ke istana tanpa batas dan tanyakan apa yang terjadi. Ling Yun berkata dengan suara yang dalam. Ya, saya akan segera pergi. Kata penjaga itu dengan hormat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Tuan Istana Tanpa Batas dan yang lainnya sudah? Tidak mungkin. Istana tanpa tanding tidak bisa memiliki kekuatan seperti itu. Hall Master Pirless Palace hanyalah Dewa Bintang 5. Tidak mungkin. Ling Yun menggelengkan kepalanya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Ling Yun, apakah ada berita? Pada saat ini, Elevesi King dan ketiga tetua keluar. Ling Yun berkata dengan hormat, tidak ada pergerakan dari Istana Pirless. Tidak ada tanda-tanda pertempuran sama sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya khawatir Istana Tanpa Batas belum bergerak. Saya sudah mengirim orang ke Istana Tanpa Batas untuk diselidiki. Tidak ada gerakan. Elevesi King sedikit mengernyit dan berkata, Tidak, aku sudah merasakan aura Master Istana Tanpa Batas melewati kamar dagang kota. Tidak mungkin mereka tidak bergerak. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Fang Jue mengerutkan kening dan menebak. Sekitar setengah jam kemudian, penjaga yang pergi ke Istana Tanpa Batas bergegas kembali, wajahnya penuh ketakutan dan panik. Presiden, tetua, Wu, Istana Wu Ji telah, telah dibantai, penjaga itu melaporkan dengan ngeri ketika tubuhnya bergetar. Apa, dibantai, Elevesi King, ketiga tetua, dan ekspresi Ling Yun berubah secara dramatis. 1753. Apa katamu, kuil tanpa batas dibantai? Ling Yun bertanya dengan mata terbuka lebar seolah dia melihat hantu. Em, itu, itu benar, semua orang mati. Istana dipenuhi mayat dan darah mengalir seperti sungai. Penjaga itu berkata dengan ngeri sambil gemetar. Pikirannya dipenuhi dengan adegan pembantaian kuil tanpa batas. Berita mengejutkan datang terlalu tiba-tiba. Sungguh sulit dipercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Elevesi King memutar otak tetapi masih tidak bisa memahaminya. Wajah lamanya sedikit kusam. Kuil tak tertandingi tidak melakukan apapun. Kuil tanpa batas dibantai. Mungkinkah mereka bertemu musuh dan kembali ke kuil tanpa batas di tengah jalan? Fang Jue mengerutkan kening dan menebak. Kuil tanpa batas tidak menemukan mayat kepala istana dan tetua. Apa? Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Apa? Tidak menemukan mayat mereka. Elevesi King dan yang lainnya terkejut lagi. Saya telah memeriksa di mana-mana di kuil tanpa batas. Memang? Saya tidak menemukan mayat guru dan tetua kuil tanpa batas. Semua sumber daya budidaya kuil tanpa batas telah hilang. Penjaga itu berkata dengan hormat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ling Yun benar-benar tercengang. Elevesi King mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya dengan ragu, apakah kuil tak tertandingi benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan ini? Presiden, menurut Anda apakah itu dilakukan oleh kuil tak tertandingi? Seorang penatua bertanya dengan kaget. Selain kuil tak tertandingi, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Tampaknya master kuil tanpa batas dan yang lainnya sudah mati. Kuil tak tertandingi mengirim orang untuk membantai kuil tanpa batas sesudahnya. Elevesi King mengerutkan kening dan menebak. Presiden, itu tidak mungkin. Bahkan jika guru kuil tak tertandingi berhasil menembus hingga enam bintang, mustahil untuk membunuh guru kuil tanpa batas dan yang lainnya. Selain itu, tidak ada jejak pertempuran sama sekali. Ling Yun menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa kuil tak tertandingi memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bagaimana jika orang-orang di belakang Feng Wu Chen? Kalau tidak, mengapa kuil tak tertandingi begitu sepi? Elevesi King menebak. Dia selalu percaya bahwa Feng Wu Chen memiliki dukungan kuat di belakangnya. Sekarang Presiden berkata demikian, itu mungkin. Fang Jue mengerutkan kening. Jika apa yang dikatakan Presiden itu benar, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wu Chen. Ling Yun bertanya dengan enggan. Tetua kedua bertanya dengan ragu, siapa yang membantu Feng Wu Chen? Saya khawatir kultivasi orang ini tidak di bawah saya. Elevesi King mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, merasa agak khawatir di dalam hatinya. Semua ahli dari Istana Ilahi tanpa batas dikerahkan, dan pertempuran itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan. Namun, tidak ada jejak pertempuran di Istana Ilahi yang tak tertandingi. Menurut Elevesi King, kultivasi orang ini pasti sangat kuat. Setiap hari kita tidak menangkap Feng Wu Chen adalah hari bahaya bagi kamar dagang kita. Jika ini terus berlanjut, kamar dagang tidak akan mampu bertahan, kata Elevesi King cemas. Kamar dagang telah menaikkan harga dan menimbulkan kemarahan masyarakat. Sekarang, tidak ada seorang pun yang menggurui mereka. Tidak ada pelanggan berarti tidak ada pendapatan. Perbendaharaan kamar dagang telah dicuri. Dalam situasi pendapatan nol, kamar dagang Star Spirit tidak akan mampu menopang pengeluaran dalam waktu lama. Jika masalah ini menyebar ke markas, kami akan mempermalukan markas. Saya khawatir kami tidak akan bisa menjaga kepala, kata Feng Jue dengan sungguh-sungguh. Aku bahkan tidak bisa menjaga kepalaku, Ling Yun sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Berdasarkan situasi saat ini, tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap Feng Wuchen. Presiden, apakah ada cara lain? Ling Yun bertanya dengan cemas. Elevesi King menggelengkan kepalanya, dan berkata, metode saat ini adalah dengan memotong pil dan harta ajaib kota kekuatan ilahi. Selama mereka tidak memiliki pil dan harta ajaib untuk dijual, para penggarap alam roh bintang akan melakukannya datang ke kamar dagang untuk membelinya lagi. Elevesi King berkata dengan suara yang dalam, berikan pesanan, semua barang di kamar dagang, akan dijual dengan harga asli 10 batu roh ilahi kelas atas, yang akan menyelesaikan situasi mendesak. Elevesi King menyesal menaikkan harga. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa kakinya sendiri telah dihantam batu. Feng Jue dan yang lainnya tidak keberatan dengan keputusan Elevesi King. Meskipun melakukan hal itu pasti akan membuat banyak petani menertawakannya, itu adalah satu-satunya cara untuk menarik pelanggan. Bahkan jika tidak ada yang menyebarkan berita tentang kehancuran istana ilahi tanpa batas, hal itu masih diketahui oleh orang-orang yang lewat. Kertas tidak bisa membungkus api, dan berita tentang istana surgawi tanpa batas dibantai dengan cepat menyebar. Meskipun istana ilahi tanpa batas tidak terlalu kuat di alam roh bintang, namun istana itu masih bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan. Ketika berita pembantaian itu menyebar, itu masih mengejutkan kekuatan utama di alam roh bintang. Masalah pembantaian kekuatan tidak pernah terjadi di alam roh bintang selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan banyak kekuatan menjadi khawatir. Semua kekuatan yang terkait dengan kamar dagang sangat khawatir saat ini. Karena mereka sudah menebak mengapa istana ilahi tanpa batas dibantai. Pembantaian istana surgawi tanpa batas mungkin memiliki efek membunuh satu orang sebagai peringatan bagi seratus orang. Waktu berlalu hari demi hari, kota kekuatan ilahi menjual pil obat, harta ajaib, dan rune dalam jumlah besar setiap hari. Bisa dikatakan mereka mendapat banyak uang. Selain itu, akan ada beberapa alat abadi yang dijual dari waktu ke waktu, yang menarik banyak pembudidaya. Keberadaan kota kekuatan ilahi kini telah menjadi kamar dagang, dan telah melampaui keberadaan kamar dagang Star Spirit. Terlepas dari harga atau kualitas, hal itu membuat banyak petani merasa sangat puas. Di sisi lain, kamar dagang Star Spirit kosong setiap hari. Tidak ada yang mempedulikannya, dan tidak ada pendapatan selama beberapa hari. Kalaupun harganya diturunkan, selain diejek, tidak ada yang datang membelinya. Dahulu kala, kamar dagang Star Spirit begitu ramai. Jalanan di luar dipenuhi lautan manusia, dan banyak ahli berkumpul. Kini, mereka semua menghilang tanpa jejak. Elefasi King, ketiga tetua, dan Ling Yun bisa dikatakan sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kamar dagang telah kehilangan hati masyarakat, dan sangat dibenci. Tidak mudah untuk menebusnya. Kamar dagang Star Spirit sedang mendekati kematian. Presiden, kamar dagang sudah menurunkan harga, tapi tidak ada yang datang untuk membelinya. Apa yang harus kita lakukan? Ling Yun bertanya dengan cemas. Dia tidak bisa memikirkan cara lain. Elefasi King mengingat semua yang terjadi sebelumnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Feng Wuchen telah lama memperhitungkan langkah ini. Dia memaksa kami untuk melompat ke dalam perangkapnya selangkah demi selangkah, dan memaksa kami berjalan selangkah demi selangkah ke jalan no kembali. Sekarang, meskipun kita memiliki banyak harta, kita sudah tidak dapat menebus diri kita sendiri. Kita semua telah meremehkan Feng Wuchen, dan melebih-lebihkan diri kita sendiri. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Ketiga tetua dan Ling Yun terdiam. Saat ini, mereka mulai menyesali di lubuk hati mereka yang terdalam. Suasana di aula itu sangat berat. Presiden, sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi, barang yang baru saja dikirim kembali menghilang sebelum dapat disimpan di perbendaharaan. Tepat pada saat itu, seorang penjaga bergegas masuk ke aula dengan panik. Apa? Mendengar berita ini sungguh tiba-tiba. Barang dalam jumlah besar yang dikirim kembali sebenarnya dicuri lagi. Elefe Sikking dan ketiga tetua, yang sudah menatap tekanan dan kemarahan yang sangat besar, sangat marah hingga mereka akan muntah darah. Apa katamu? Katakan lagi. Ling Yun bertanya dengan marah. Barangnya dicuri? Kata penjaga itu dengan ngeri. Siapa ini? Siapa ini? Elefe Sikking yang marah meraung dengan gila. Mata lamanya memerah, dan aura begelombang muncul. Aura pembunuh dingin yang menggigit yang mengguncang jiwa orang-orang meluncur dengan liar. 1754 Elefe Sikking telah membayar barang curian dari perbendaharaan perusahaan perdagangan Star Spirit. Dia ingin menurunkan harga untuk sementara waktu. Namun, dia tidak menyangka barang tersebut akan dicuri bahkan sebelum sempat disimpan dikas. Elefe Sikking sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Kemarahan dan niat membunuhnya menyebar dengan liar, membuat takut semua orang di perusahaan perdagangan Star Spirit hingga kehabisan akal. Mereka belum pernah melihat Elefe Sikking begitu marah. Ling Yun, kirim seseorang untuk segera menyelidikinya. Pasti ada tahil alat di perusahaan dagang. Anda harus mencari tahu siapa orang itu. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan perusahaan perdagangan. Pergi sekarang. Fang Jue meraung. Feng Wuchen tidak berada di perusahaan perdagangan. Sekarang barangnya dicuri lagi, itu berarti pelakunya adalah seseorang dari perusahaan dagang. Jika bukan Feng Wuchen, dari mana dia mendapatkan begitu banyak ramuan untuk disuling? Bukankah jamunya sudah habis semua? Tidak mungkin faksi besar menjualnya kepada Feng Wuchen, balas Ling Yun. Dia masih merasa itu perbuatan Feng Wuchen. Tidak mungkin ada mata-mata di perusahaan perdagangan. Orang yang mencuri tanaman obat pastilah orang di belakang Feng Wuchen. Elefe Sikking mengertakkan gigi. Wajahnya sangat jelek. Fang Jue mengerutkan kening. Mengapa patua tidak menyadarinya dengan kekuatan jiwanya? Mungkinkah dia bisa sepenuhnya menyembunyikan aura dan kekuatan jiwanya seperti Feng Wuchen? Jika Feng Wuchen bisa melakukannya, mengapa orang yang mengasuhnya tidak bisa? Elefe Sikking berkata dengan muram. Pikirkan cara untuk memancing orang ini keluar. Setelah mengetahui latar belakangnya, kita bisa membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Fang Jue berkata dengan muram. Terus serang kuil tak tertandingi. Elefe Sikking berkata dengan dingin. Kuil janji telah dibantai. Saya khawatir faksi lain telah terintimidasi. Mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Penatua kedua mengerutkan kening. Jika satu faksi tidak cukup, maka dua. Kita harus memancing orang ini keluar. Jika mau, Anda bisa memberi mereka jamur dengan harga asli. Jika tidak, mereka tidak akan pernah mendapatkan herbalnya. Elefe Sikking berteriak dengan dingin. Mata lamanya berkilat tajam. Tetua pertama, kirim pesan ke markas. Kirim seseorang ke istana bayangan hitam untuk membeli barangnya, kata Elefe Sikking. Kuil yang tak tertandingi. Sosok ilusi Tian Sa muncul dalam sekejap dari cincin ilahi. Chen, barang-barang dari asosiasi pedagang ada di tangan kita. Ada cukup banyak harta karun dan nilainya setidaknya beberapa ratus juta batu spiritual dewa tingkat tertinggi, kata Tian Sa dengan hormat. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya dan tersenyum. Bagus sekali, harta karun ini cukup bagiku untuk mencapai alam dewa raja atau bahkan alam dewa kaisar. Aku tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya budidaya untuk saat ini. Budidaya Feng Wuchen menghabiskan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar. Namun, kamar dagang membantu Feng Wuchen memecahkan masalah ini. Apakah ada berita lain? Feng Wuchen bertanya. Elefe Siking telah memerintahkan pasukan lain untuk terus berurusan dengan istana ilahi yang tak tertandingi. Mereka selalu berpikir bahwa Chen memiliki alkemis yang lebih kuat yang mendukungnya, jadi mereka ingin memancingnya keluar. Mereka juga meminta Fang Jue untuk mengirimkan berita tersebut ke kantor pusat dan mengirim orang untuk membeli barang tersebut. Tian Sa berkata dengan hormat. Feng Wuchen mengerutkan kening. Kekuatan kuil tak tertandingi memang bukan tandingan istana janji. Wajar jika mereka menebak-nebak hal ini. Tapi kenapa mereka mengirimkan berita itu ke markas? Kamar dagang Star Spirit tidak dapat dilindungi dan mereka berani melaporkannya ke kantor pusat. Saya khawatir mereka ingin menggunakan markas besar untuk menangani Chen. Tepatnya, mereka ingin berurusan dengan orang-orang di belakang Chen, kata Tian Sa. Lelucon yang luar biasa. Apakah saya melakukan sesuatu terhadap kamar dagang? Apakah saya menyakiti seseorang dari kamar dagang? Saya hanya menjual pil obat, harta ajaib, dan beberapa rune. Jika kantor pusat benar-benar ingin mengirim orang untuk menangani saya, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan jejak kekejaman melintas di matanya. Markas besar kamar dagang memang sangat menakutkan, tapi jangan lupa bahwa Feng Wuchen sekarang menjadi tetua tamu pagoda ilahi alkemis. Statusnya cukup tinggi untuk sejajar dengan para pemimpin markas besar. Tian Sa berkata dengan hormat, Chen, aku yakin akan segera ada kekuatan yang bergabung untuk menyerang istana ilahi yang tak tertandingi. Aku khawatir kekuatan mereka tidak akan lebih lemah dari istana janji. Chen hanya bisa menahan kekuatan enam bintang dewa ilahi. Jika pihak lain memiliki ahli yang lebih kuat, apa yang akan dilakukan Chen? Apakah ada cara lain? Tunggu dan lihat, kata Feng Wuchen ringan. Feng Wuchen terus memejamkan mata dan berkultivasi. Kecepatan kultivasi saya masih terlalu lambat. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Bahkan dengan bantuan avatar roh primordial, Feng Wuchen masih belum puas. Bagi yang lain, kecepatan kultivasi Feng Wuchen sudah melampaui langit dan tidak ada yang bisa melampauinya. Jika orang lain mengetahui bahwa Feng Wuchen masih belum puas, mereka mungkin akan mati karena marah. Di dunia luar, lima hari berlalu dalam sekejap mata. Di cincin ilahi, di bawah budidaya gila, budidaya Feng Wuchen melonjak dengan cepat. Bagaimanapun, budidayanya sudah berada di puncak alam Raja Ilahi Bintang 2. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos. Namun saat ini, tubuh asli Feng Wuchen harus berhenti berkultivasi. Dalam lima hari, ramuan, harta Dharma, dan runeh hampir terjual abis. Feng Wuchen harus mengisinya kembali tepat waktu. Ini akan menjadi tugas besar lainnya. Berdasarkan waktu di luar, aku seharusnya bisa bertahan selama dua hari lagi. Aku akan memurnikan cincin ilahi selama enam hari. Mungkin aku bisa menerobos ke level penguasa alkemis ilahi, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia tiba-tiba penuh motivasi. Melihat avatar roh primordial, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, saya harap saya dapat menerobos ke alam Raja Ilahi Bintang 3. Pada saat itu, saya seharusnya mampu menahan lebih banyak kekuatan. Terobosan level alkemis dan terobosan level kultifasinya tidak diragukan lagi merupakan berkah ganda. Feng Wuchen sangat menantikannya. Istana Ilahi Bela Diri Surgawi Hallmaster, ketua kamar dagang Star Spirit ingin bertemu dengan Anda, seorang murid melaporkan dengan hormat. Ling Yun, kepala balai sedikit mengernyit dan berkata, biarkan dia masuk. Ling Yun mungkin ada di sini karena aulah ilahi yang tak tertandingi, tebak seorang tetua. Setelah beberapa saat, Ling Yun memasuki aulah dan membungku hormat. Ling Yun menyapa Master Sky Martial Hall, ketiga tetua, dan pelindung. Ketua, silakan duduk, ketua aulah, Xiao Yao Qing Suan, berkata sambil tersenyum. Sebagai kepala alkemis kamar dagang Star Spirit, identitas Ling Yun istimewa. Xiao Yao Qing Suan juga sopan. Pria parubaya yang duduk di kursi utama adalah Master Aulah dari Aulah Suci Bela Diri Langit, Xiao Yao Qing Suan. Dia mengenakan brokat hitam yang cantik. Dia tampan dan bermartabat, memberikan rasa keadilan. Budidaya Xiao Yao Qing Suan telah mencapai tingkat Kaisar Ilahi Bintang 3. Meskipun dia bukan yang terkuat di seluruh Star Spirit Bondari, dia dianggap sebagai eksistensi teratas. Aulah Suci Langit Bela Diri juga merupakan salah satu kekuatan teratas. Tuan Balai Bela Diri Langit, bagaimana menurutmu? Ling Yun bertanya dengan lugas. Ini, Xiao Yao Qing Suan melirik ke arah pelindung dan tetua itu, lalu tersenyum pahit. Saya tidak dapat membantu. Balai Suci Langit Bela Diri tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Master Balai Bela Diri Langit, mengingat hubunganmu dengan Presiden, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk membantu. Selain itu, ini hanyalah olah ilahi yang tak tertandingi, kata Ling Yun sambil mengerutkan kening. Tetua pertama, Zai Xing Su, tersenyum tipis. Kepala Ling Yun, Anda terlalu menyederhanakan masalah ini. Bukan karena kepala balai tidak mau membantu, tapi dia tidak berdaya. Tidak berdaya, Ling Yun tertegun dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu berkata begitu? Zai Xing Su bertanya, Tuan Penghancur Jiwa terkenal di tujuh alam dewa. Berapa banyak orang yang tahu cara menyempurnakan ramuan yang dia ciptakan? 1755. Ramuan yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer. Ling Yun tersenyum dengan jijik. Tetua agung, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi resep Feng Wuchen telah dicuri. Dia tidak ada hubungannya dengan penguasa penghancur jiwa. Feng Wuchen berasal dari dunia roh bumi, dan beritanya telah menyebar ke seluruh dunia roh bumi. Pak Tua juga ingin mencurinya, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Bahkan jika dia mencuri resepnya, dia mungkin tidak dapat memperbaikinya. Zai Xing Su tersenyum tipis. Jadi, kepala Ling Yun, Balai Suci Langit Bela Diri tidak bermaksud ikut campur dalam masalah ini. Kami hanya bisa meminta maaf. Ling Yun tahu bahwa Zai Xing Su menyeratkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi rumit. Apa yang dikatakan Zai Xing Su masuk akal? Lord Soul Destroyer adalah keberadaan yang menakutkan. Bagaimana resepnya bisa dicuri dengan mudah? Terlebih lagi, asal-usul Feng Wu Chen selalu menjadi misteri. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan murid Lord Soul Destroyer? Ling Yun tidak bisa tidak khawatir ketika dia mengingat asal-usul misterius Feng Wu Chen dan ahli misterius di belakangnya. Kepala Ling Yun, kamar dagang mendapat dukungan dari kantor pusat, tetapi Balai Suci Langit Bela Diri Tidak. Mohon dipahami, kata Xiao Yao King Suan acuh tak acuh. Sebelum mereka dapat memastikan identitas Feng Wu Chen, mereka tidak akan berani memprovokasi dia. Karena itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Ling Yun meninggalkan Sky Marsial Holy Hall dengan kecewa. Setelah Ling Yun pergi, Xiao Yao King Suan bertanya, Tetua Agung, apakah Anda yakin Feng Wu Chen memiliki identitas yang hebat? Zai Xing Xi menganggup dan berkata, orang tua pergi ke Menara Ilahi Alkemis untuk belajar. Dia mendengar bahwa resep penguasa penghancur jiwa tidak akan muncul di tempat lain selain Menara Ilahi Alkemis dan tempat tinggal dewa di dunia dewa utama. Tidak mungkin untuk dia untuk mencurinya. Menara Ilahi Alkemis adalah eksistensi luar biasa di tujuh dunia dewa, dan tempat tinggal dewa di dunia dewa utama adalah tempat tinggal dewa terkuat di tujuh dunia dewa. Siapa yang berani mencuri dari dua tempat ini? Apakah dia lelah hidup? Selain itu, para alkemis di dunia dewa tahu bahwa ramuan yang dikembangkan oleh Lord Soul Destroyer sulit untuk dimurnikan bahkan dengan resepnya. Selain itu, resep ramuan ampuh dalam ensiklopedia pengobatan Lord Soul Destroyer tidak lengkap. Sekalipun mereka mencurinya, mereka tidak akan memahaminya. Presiden Lu benar-benar berkepala dingin. Zai Sing Zi menggelengkan kepalanya. Kami juga memberitahu Ling Yun. Ini juga karena persahabatan kami. Adapun apakah Presiden Lu dan yang lainnya akan mendengarkan kami, itu bukan urusan kami. Xiao Yao King Suan menghela nafas. Jika bukan karena konflik antara Feng Wu Chen dan kamar dagang, Pak Tua pasti sudah lama mengunjunginya. Sayang sekali, Zai Sing Zi menggelengkan kepalanya. Xiao Yao King Suan tersenyum tipis, aku khawatir semua alkemis dunia jiwa bintang berpikiran sama. Apa yang dikatakan Xiao Yao King Suan memang benar. Setelah bubuk Dewa Misterius, pil roh surgawi yang mendalam, pil teratai api kehancuran spiritual, dan pil hati api yin yang dijual, banyak alkemis di dunia roh bintang ingin berkenalan dengan Feng Wu Chen. Namun, karena konflik antara kuil tak tertandingi dan kamar dagang Star Spirit, mereka harus melepaskan gagasan tersebut. Di Star Soul Society, mereka tidak boleh menyinggung Star Soul Merchant Association. Setelah meninggalkan Sky Martial di Fine Hall, Ling Yun tidak menyerah. Karena istana bela diri surgawi menolak untuk campur tangan, Ling Yun tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari kekuatan lain. Sekalipun aulah langit bela diri tidak membantu, bukan berarti kekuatan lain tidak akan membantu. Jika bukan karena kuil tak tertandingi tidak dapat melakukan intervensi langsung, mereka tidak perlu mencari bantuan dari kekuatan lain. Feng Wu Chen, aku tidak peduli siapa kamu. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan laki-laki. Bahkan jika kamu benar-benar memiliki latar belakang yang besar, apa yang dapat kamu lakukan terhadap kamar dagang. Ling Yun berkata dengan kejam di dalam hatinya. Feng Wu Chen, aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu kali ini. Ling Yun mencibir dengan percaya diri. Kamar dagang Star Spirit mendapat dukungan dari kantor pusat. Bahkan jika Feng Wu Chen memiliki latar belakang yang besar, Ling Yun tidak khawatir Feng Wu Chen dapat melakukan apapun terhadap kamar dagang Star Spirit. Hari ini, kota kekuatan ilahi menjual ramuan, harta dharma, dan runeh seperti biasa. Kota utama ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Namun, saat ramuan, harta dharma, dan runeh terjual abis dan semua orang pergi, sosok hitam tiba-tiba muncul dalam sekejap. Siapa ini? Xiao Ying berteriak dingin di saat yang sama, tatapan dinginnya menyapu. Raja Surgawi Bintang 3, berhati-hatilah. Dugu Yun mengerutkan kening, matanya waspada saat dia menatap pendatang baru itu. Aduh! Ledakan! Off! Pendatang baru itu melintas dengan kecepatan kilat, lebih cepat dari reaksi Dugu Yun dan Xiao Ying. Dia langsung memukul dada Dugu Yun dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan itu mengguncang Dugu Yun, menyebabkan dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Raja Langit Bintang 3, Dugu Yun kaget. Pemimpin yang hebat, Xiao Ying terkejut, dan para murid kuil tak tertandingi juga sangat ketakutan. Namun, sebelum Xiao Ying sempat bereaksi, pendatang baru itu telah membawanya pergi. Kakak senior yang hebat, para murid kuil tak tertandingi berteriak panik lagi. Jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, suruh Feng Wuchen datang ke Cloud Cauldron Mountain. Jika tidak, kamu dapat mengambil mayat Xiao Ying. Siapa kamu? Dugu Yun yang terluka parah bertanya dengan marah, wajah pucatnya sangat muram. Namun, orang misterius itu tidak menjawab. Perubahan kejadian yang tiba-tiba membuat Dugu Yun dan yang lainnya lengah. Cepat kembali dan lapor ke penjaga agung dan sesepuh. Teriak Dugu Yun yang terluka parah. Para murid segera melakukan apa yang diperintahkan. Beraninya kamu, Dugu Yun mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang hebat di dada dan luka-lukanya. Lebih dari sepuluh menit kemudian, tiga murid bergegas ke olah utama dengan panik. Penjaga agung, kakak senior agung telah ditangkap, dan pemimpin besar juga terluka parah, salah satu dari mereka melaporkan. Apa? Ekspresi leluhur surga dan Tang Ao Feng berubah drastis. Leluhur surga mengerutkan kening dan bertanya, siapa itu? Aku tidak tahu. Dia berkata untuk menyuruh Chen pergi ke Cloud Cauldron Mountain, atau dia akan mengambil mayat kakak senior, kata murid lainnya dengan panik. Raja Langit Bintang III berani menyerang Raja Ilahi. Sungguh tak tahu malu. Penjaga agung, itu pasti seseorang dari kamar dagang. Sekalipun bukan, itu pasti ada hubungannya dengan kamar dagang. Jelas sekali mereka ingin menggunakan Xiao Ying untuk mengancam Chen, kata Yang King Yu dengan pasti. Chen masih memurnikan pil, kita tidak boleh mengganggunya. Apa yang harus kita lakukan? Su Feng bertanya dengan cemas. Target mereka adalah Chen. Selama Chen tidak muncul, Xiao Ying tidak akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, kata Muhong Lian. Ya, nonamu benar. Xiao Ying tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Liu Wuhan mengangguk. Betapa tercelah. Mereka tidak bisa mengalahkan Chen, jadi mereka menggunakan metode tercelah seperti itu. Gaya kamar dagang benar-benar menjijikan, kata Yang Meyer dengan sangat jijik. Sepertinya kamar dagang telah dipojokkan. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan metode yang tidak tahu malu seperti itu, kata Mu King Yun. Ayah, sekarang jam berapa? Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Muhong Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu King Yun tersenyum. Xiao Ying tidak akan berada dalam bahaya. Saat ini, bukan kita yang cemas, tapi mereka. Sebaliknya, semakin cemas kita bertindak, kita akan semakin pasif. Kakakmu benar. Tang Ao Feng mengangguk. Orang yang seharusnya cemas adalah Xiao Ying. 1756. Gunung Kuali Awan. Anggota tubuh Xiao Ying diikat oleh kekuatan yang kuat dan dia tidak bisa bergerak. Tidak kusangka bahwa pelindung Sekte Dewa Surgawi benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu. Benar-benar mengesankan, Xiao Ying menatap dingin pria di sampingnya dan mencibir dengan jijik. Tria Parubaya itu menatap Xiao Ying dan berkata dengan dingin, kamu tidak mengerti. Sekte Ilahi tidak punya pilihan. Saya tidak mengerti, tapi saya tahu bahwa martabat lebih penting daripada kehidupan. Apa gunanya hidup tanpa martabat? Xiao Ying berkata dengan dingin. Tria Parubaya itu mengerutkan kening dan memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dia tidak akan melakukan hal tercelah seperti itu jika dia tidak dipaksa oleh kamar dagang. Mungkin kamu benar, tapi hal itu tidak terjadi padamu, jadi kamu merasa martabat itu sangat penting. Tapi dalam beberapa kasus, martabat tidak berharga. Aku tidak punya pilihan lain, kata pria Parubaya itu dengan nada rendah. Suaranya, wajahnya menjadi lebih jelek. Penjaga Ruan, kamu punya pilihan. Belum terlambat untuk kembali, Elefe Siking dan yang lainnya sudah tua dan bingung. Saya rasa kamu tahu apa maksud Chen. Xiao Ying berkata dengan dingin. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Aku tahu betul. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Selama Feng Wu Chen datang ke Cloud Cauldron Mountain, misiku akan selesai, kata penjaga Ruan dalam asuara dalam. Kamu benar-benar menyiapkan penyergapan. Wajah Xiao Ying menjadi gelap dan dia berdoa agar Feng Wu Chen tidak datang. Penjaga Ruan tidak mengatakan apapun dan menunggu dengan sabar. Guardian Ruan, Chen bisa membuat tiga jenis Pill Lord Soul Destroyer. Setiap kultifator di dunia dewa harus mengetahui sesuatu. Latar belakang Chen bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh perusahaan perdagangan Star Spirit. Sekte Ilahi sedang menggali kubur mereka sendiri dengan melawannya. Mereka, Xiao Ying berkata dengan dingin. Penjaga Ruan, dengarkan aku. Kembalilah, ini belum terlambat. Xiao Ying melanjutkan. Tapi penjaga Ruan masih tidak mengatakan apapun. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, orang-orang dari Aulah Ilahi yang tak tertandingi akhirnya melihat Feng Wu Chen. Chen, kamu akhirnya keluar. Sesuatu terjadi pada Xiao Ying. Su Feng berkata dengan cemas. Apa yang terjadi dengan Hou Ling Shadow? Feng Wu Chen bertanya pada Su Feng. Tiga hari yang lalu, Xiao Ying ditangkap oleh Ahli Raja Ilahi Bintang Tiga. Dugu Yun terluka parah dan berkata bahwa dia ingin Chen pergi ke Gunung Cloud Cauldron, jelas Liu Wu Hen. Tiga hari yang lalu, Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku ingin memberitahu Chen juga, tapi kami semua sepakat untuk menunggu Chen keluar karena kami menduga Xiao Ying tidak akan berada dalam bahaya, kata Su Feng. Di mana Gunung Cloud Cauldron? Feng Wu Chen buru-buru bertanya. Leluhur surgawi berkata dengan hormat, Chen, bawahan ini akan membawamu ke sana. Jika kamu pergi sendiri, kami tidak akan merasa nyaman. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi sekarang, kata Feng Wu Chen. Para eselon atas dari Aulai Ilahi yang tak tertandingi bergegas ke Gunung Cloud Cauldron bersama Feng Wu Chen. Cloud Cauldron Mountain berada di utara Star Sol Boondari. Dengan kecepatan Feng Wu Chen, mereka akan tiba dalam waktu setengah jam. Xiao Ying terjebak selama tiga hari sementara penjaga ruan duduk bersila di samping untuk berkultivasi dan menunggu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pelindung ruan, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Dia di sini. Itu adalah aura penjaga agung dan tetua. Oh tidak, ekspresi Xiao Ying berubah drastis. Dia meraung ke dalam kehampaan. Chen, ada penyergapan. Ada penyergapan. Jangan datang. Xiao Ying merontas sambil berteriak, berharap Feng Wu Chen dan yang lainnya dapat mendengarnya. Jauh di langit, dia bisa melihat Xiao Ying dan penjaga ruan di puncak gunung Cloud Cauldron. Ruansiu, seru leluhur surgawi setelah melihat orang lain. Kamu kenal dia? Feng Wu Chen bertanya. Leluhur surgawi mengangguk sedikit dan berkata dengan hormat, saya mengenalnya, tetapi saya tidak mengenalnya. Chen, ruansiu adalah penjaga sekte ilahi. Kekuatan sekte ilahi setara dengan olah ilahi yang tak tertandingi. Sekte mereka guru adalah dewa bintang lima. Chen, penjaga hebat, lebih tua, cepat pergi. Ada penyergapan. Xiao Ying berteriak putus asa. Ada penyergapan. Ekspresi Tang Ao Feng berubah. Semuanya, hati-hati. Chen, ada banyak ahli yang bersembunyi di pegunungan. Hati-hati, Tian Sha mengingatkannya. Feng Wu Chen sudah merasakannya tanpa diingatkan oleh Tian Sha. Segera, lebih dari sepuluh orang mendarat di puncak gunung. Ruansiu, biarkan dia pergi. Leluhur surgawi berteriak dengan dingin sambil menatap ke arah Ruansiu. Ruansiu melambaikan tangannya dan menarik kembali energi yang menjebak Xiao Ying. Desir, desir. Pada saat ini, serangkaian ledakan sonic tiba-tiba datang dari segala arah gunung Cloud Cauldron. Bayangan hitam melesat dengan kecepatan ekstrim, menjebak Feng Wu Chen dan yang lainnya di Cloud Cauldron Mountain. Jumlah orangnya sangat banyak, sebanyak 5 hingga 600 orang. Mereka semua adalah tokoh dikdaya Raja Ilahi, dan bahkan ada 12 tokoh dikdaya Raja Ilahi yang memimpin. Formasinya sangat kuat. Kultivasi terkuat telah mencapai ranah Dewa Bintang 6. Menilai dari aura mereka, mereka sedikit lebih kuat dari Master Istana tanpa batas. Masih ada 2 Dewa Dewa Bintang 5, 4 Dewa Dewa Bintang 4, 3 Dewa Dewa Bintang 3, 1 Dewa Dewa Bintang 1, dan 1 Dewa Dewa Bintang 2. Sisanya adalah Ahli Raja Ilahi. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya susunan pemain. Ada banyak sekali ahli di sini. Ini buruk, kata Liu Wuhan sambil mengerutkan kening. 12 Raja Ilahi, bagaimana kita harus melawannya, yang King Yu tercengang. Leluhur surgawi, Tang Ao Feng, dan pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat serius saat ini. Chen, itu adalah orang-orang dari sekte surgawi dan Aula Hairless. Para ahli dari kedua kekuatan sedang bergerak. Tang Aoran berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wu Chen, kamu akhirnya muncul, cibir master sekte surgawi. Chen adalah ketua sekte surgawi, Zhou Chongshan. Penguasa Ilahi Bintang 6 adalah ketua Balai Hairless Hall, Sang Guanji. Kedua kelompok ini mempunyai hubungan dekat dengan kamar dagang, kata leluhur surgawi dengan lembut. Feng Wu Chen memandang mereka dengan dingin dan berkata dengan dingin, tujuanmu adalah berurusan denganku. Kuil Wu Shuang tidak punya dendam padamu. Biarkan mereka pergi. Aku akan tinggal. Kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami, Hallmaster Hairless Hall, Sang Guanji, berkata tanpa ekspresi. Suara dinginnya terasa dingin. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kami telah mengirim orang ke kuil ilahi yang tak tertandingi dalam perjalananmu ke sini. Hari ini bukan hanya hari kematianmu, tetapi juga hari di mana kuil ilahi yang tak tertandingi dihancurkan. Zhou Chongshan mencibir. Apa? Ekspresi leluhur surgawi dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata Zhou Chongshan. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap total. Dia tidak menyangka kedua kekuatan itu begitu tercelah. Zhou Chongshan mencibir. Jangan pernah berpikir untuk kembali membantu. Kuil Wu Shuang akan segera menghilang dari batas jiwa bintang. Tercelah. Yang King Yu mengertakkan gigi dan mengutuk. Kamu sudah keterlaluan. Tang Aoran sangat marah. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Feng Wuchen karena terlalu sombong. Jika bukan karena dia, Kuil Wu Shuang tidak akan seperti sekarang ini, kata sangguan jidingin dan menatap Feng Wuchen dengan jijik. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Sekarang keluar dari sini dan suruh orang-orangmu meninggalkan Kuil Wu Shuang, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi, mata gelapnya berkedip karena niat membunuh. 1757. Beri kami kesempatan untuk hidup. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, semua orang dari kedua kekuatan itu tercengang dan memandang Feng Wuchen seolah-olah dia idiot. Leluhur surgawi dan yang lainnya juga memandang Feng Wuchen dengan kaget. Mereka tidak tahu dari mana Feng Wuchen mendapat keberanian untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Feng Wuchen memang memiliki kekuatan Dewa Bintang 6, tapi dia bisa menangani 12 Dewa-Dewa. Dua Dewa Bintang 5 dan Dewa Bintang 6 sudah cukup untuk melawan Feng Wuchen dan menghancurkan Feng Wuchen. Haha. Beberapa saat kemudian, ratusan orang tertawa terbahak-bahak. Apakah aku salah dengar? Dia bilang dia akan memberi kita kesempatan untuk hidup. Haha. Lelucon yang luar biasa. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu bisa menyempurnakan ramuan Lord Soul Destroyer. Jangan berpikir tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kamu terlalu sombong. Anda adalah alkemis paling sombong yang pernah saya lihat. Murid dari kedua kekuatan terus mengejek Feng Wuchen dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Menurut mereka, kesombongan Feng Wuchen tidak ada bedanya dengan menyalakan lampu di toilet dan mencari kotoran. Feng Wuchen, kamu masih belum memahami situasinya, bukan. Zhou Chongshan mencibir dengan jijik. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini meskipun kamu memiliki sayap. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah begitu? Feng Wuchen masih tanpa ekspresi, tetapi aura pembunuhnya jelas berlipat ganda. Aura pembunuh yang mengerikan. Bahkan ketika dia berhadapan dengan tuan istana tanpa batas, aura pembunuh Chen tidak begitu menakutkan, Muhonglian sedikit mengernyit, merasa tercekik oleh aura pembunuh itu. Chen, memulihkan diri di kuil tak tertandingi, yang King Yu bertanya dengan cemas. Kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa hidup, bagaimana kami bisa peduli dengan kuil yang tak tertandingi. Tang Ao Feng berkata dengan suara rendah. Meskipun kata-katanya kejam, itu adalah kebenarannya. Jangan khawatir tentang kuil, bisik Feng Wuchen. Leluhur surga widan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan heran, tetapi mereka akhirnya merasa lega. Mereka sangat percaya pada kata-kata Feng Wuchen. Master Sekte, jangan buang-buang kata-kata dengan mereka. Cepat berikan perintah, teriak seorang God King. Tangkap Feng Wuchen hidup-hidup, bunuh sisanya, kata Sang Guanqi dengan dingin. Wajahnya tanpa ekspresi seolah-olah dia tidak memiliki emosi manusia. Dia adalah makhluk berdarah dingin. Membunuh. Lima hingga enam ratus murid meraung ketika sejumlah besar Divine Yuan Qi meledak. Auranya sangat agung, dan kerumunan orang bergerak maju seperti pasukan yang luar biasa. Berdengung. Feng Wuchen melepaskan kekuatan emanasi surga, dan kekuatan menakutkan dari Dewa Ilahi Bintang 6 meletus seperti banjir besar. Aura yang mendominasi awan, dipenuhi dengan kekuatan yang mengintimidasi. Aku sudah memberimu kesempatan, jadi jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya, kata Feng Wuchen dingin. Suaranya yang menusup tulang seperti roh jahat dari dasar neraka. Aura yang sangat menakutkan langsung membuat takut jiwa para murid dari dua kekuatan. Tuan Ilahi Bintang 6, anak laki-laki ini memiliki basis budidaya Dewa Bintang 6. Mata Zhou Chongshan melotot. Dia sangat terkejut. Bagaimana mungkin, dia sudah menjadi Dewa Bintang 6 di usia yang begitu muda. Itu tidak mungkin, bahkan Sang Guanqi, yang tidak memiliki emosi manusia, mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Dia memandang Feng Wuchen dengan bingung. Dewa Ilahi Bintang 6, semua orang memandang Feng Wuchen dengan ketakutan di mata mereka. Seolah-olah mereka melihat adanya kematian. Pada saat ini, aura agung kedua kekuatan itu langsung lenyap. Mereka mundur ketakutan seperti tikus yang melihat kucing. Tidak ada yang berani melangkah maju dan membuang nyawanya. Sebelum mereka datang, mereka tidak mengetahui bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mengapa Presiden Lu tidak mengatakan bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan Dewa Bintang 6? Wajah Sang Guanqi berubah sangat muram karena keterkejutannya. Domen Dewa. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Auranya kembali bangkit. Auranya telah bangkit kembali. Sang Guanqi, Zhou Chongshan, dan yang lainnya kembali terkejut. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Bisakah Chen menghadapi begitu banyak Dewa Ilahi sendirian? Mu Honglian khawatir. Jangan lupa bagaimana Raja Ilahi dari Istana Janji meninggal. Su Feng tersenyum dingin. Meskipun dia tidak tahu kemampuan luar biasa apa yang digunakan Feng Wuchen, efeknya akan sama pada mereka. Ketika Su Feng mengatakan ini, leluhur surgawi dan yang lainnya segera teringat adegan para tetua Istana Janji terjebak saat mereka melarikan diri. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Saudara Sang Guan, sepertinya kita harus melakukannya sendiri. Zhou Chongshan menenangkan dirinya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kami hanya peduli untuk menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Adapun ahli di belakangnya, itu adalah masalah Presiden Lu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Lakukan, Sang Guan Ci berkata dengan dingin sambil menatap dingin ke arah Feng Wuchen. Bas dengungan. Tiga kekuatan menakutkan meledak seketika. Aura kekerasan membubung ke langit. Kekosongan dalam radius 10.000 mil mulai bergetar. Gelombang udara yang ganas menyapu tanpa hambatan. Boom-boom-boom. Sang Guan Ci dan dua lainnya menembak dengan ganas dengan ledakan yang menusup telinga. Aura keagungan mereka cukup membuat hati seseorang bergetar. Sayang sekali jumlah kalian terlalu sedikit. Kalau tidak, aku akan membiarkan kalian merasakan gerbang neraka. Feng Wuchen mencibir di dalam hatinya. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan 13 pedang ilahi muncul satu demi satu. Mereka membentuk susunan melingkar yang melayang di depan Feng Wuchen dengan ujung pedang mengarah keluar. Pada saat itu, aura Feng Wuchen bangkit kembali dan melampaui aura Sang Guan Ci. Senjata ilahi. 13 pedang ilahi. Pedang ilahi tingkat 9. Semua orang yang hadir, termasuk mereka yang berasal dari olah ilahi yang tak tertandingi, mau tak mau berseru ketika mereka merasakan aura mengerikan itu. Mata mereka melebar saat membatu. Gelombang besar terjadi di hati setiap orang, dan mereka sangat terkejut. Kalian semua harus mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan kekuatan waktu dan aura yang sangat kuno menyebar dengan tenang. Seperti yang diharapkan, leluhur surgawi dan yang lainnya sangat gembira saat mereka merasakan aura kuno. Mereka berdua takut dan penuh harap. Kekuatan waktu yang mendominasi menyapu seperti serigala ganas. Kemanapun ia lewat, Sangguan Chi dan dua orang lainnya, yang pertama menyerang, langsung terjebak. Apa yang sedang terjadi? Tubuhku sepertinya terjebak oleh sesuatu. Ekspresi Sangguan Chi dan dua lainnya berubah drastis. Mereka sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa anggota tubuh mereka bergerak sangat lambat. Aliran waktu di ruang tempat mereka bertiga berada di perlambat puluhan kali lipat. Di saat yang sama, murid dari dua kekuatan besar juga terjebak dalam aliran waktu yang lambat. Sangguan Chi juga terjebak. Kemampuan ilahi macam apa ini? Leluhur surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Mereka semua terjebak. Mereka semua terjebak. Liu Wuhan dan yang lainnya sangat terkejut. Ekspresi mereka semua ketakutan. Ratusan ahli terjebak oleh kekuatan waktu. Seolah-olah seseorang telah menggunakan teknik pembekuan tubuh pada mereka. Adegan ini sangat mengejutkan. 1758 Kekuatan macam apa ini? Bagaimana itu bisa menjebaku? Sangguan Chi mulai panik. Dia menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk melawan. Oh tidak. Kami terjebak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka bergerak sangat lambat? Suu Chongshan sangat ketakutan. Wajahnya menjadi pucat. Pembangkit tenaga dewa ilahi yang terperangkap semuanya ketakutan. Ketakutan datang dari hal yang tidak diketahui. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Suaranya menusuk tulang. Desir, 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 desir. Feng Wuchen mengendalikan tiga belas pedang ilahi dengan kedua tangannya dan melancarkan serangan. Suara yang memekakkan telinga itu memekakkan telinga. Kemanapun pedang ilahi lewat, nyawa akan dituai. Kemanapun tiga belas pedang ilahi lewat, leher mereka akan digorok. Seolah-olah darah turun dari langit. Hanya dalam waktu singkat, puluhan orang dibantai tanpa ampun. Jumlah korban tewas meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Meneguk. Melihat tiga belas pedang ilahi yang menuai nyawa kedua kekuatan, leluhur surgawi dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka menelan ludah mereka dengan ngeri. Kami tidak bisa melawan sama sekali. Kami hanya bisa menunggu untuk dibantai, kata Su Feng tercengang. Dia sangat ketakutan hingga hati dan isi perutnya akan meledak. Teknik Chen terlalu menakutkan. Sangguan Chi dan Zhou Chongshan bahkan tidak bisa bergerak, seru Tang Ao Feng dengan mata terbelalak. Bahkan Dewa Bintang Enam tidak bisa menerimanya. Wajah Mu King Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sangat pucat. Desir, desir, desir. Tiga belas pedang ilahi melakukan pembunuhan besar-besaran. Saat pedang itu berkilat, puluhan orang tewas secara tragis. Dalam waktu kurang dari satu menit, lima ratus hingga enam ratus murid dari kedua kekuatan tersebut tewas secara tragis. Tekniknya kejam dan kejam. Selain Sangguan Chi dan Zhou Chongshan, para Dewa lainnya juga tewas secara tragis di bawah pedang Feng Wu Chen. Desir, desir. Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Dua pedang ilahi tiba-tiba menyerbu ke arah Sangguan Chi dan Zhou Chongshan dengan suara yang memekatkan telinga. Sangguan Chi dan Zhou Chongshan melihat pedang ilahi melesat ke arah mereka. Mereka merasakan bahaya dalam pikiran mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka tidak bereaksi sama sekali. Leluhur surgawi dan yang lainnya menahan nafas. Mereka menatap Sangguan Chi dan Zhou Chongshan seolah-olah khawatir Feng Wu Chen tidak dapat membunuh mereka. Tanpa keraguan. Chi Chi. Di bawah kendali kekuatan waktu, Sangguan Chi dan Zhou Chongshan mengalami nasib yang sama seperti murid-murid mereka. Leher mereka digorok. Pada saat ini, ruang sepertinya telah berhenti, dan terjadi keheningan total. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan tiga belas pedang dewa kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia melambaikan tangannya lagi dan embryo pedang tingkat sage terbang untuk menyerap esensi darah dari setiap mayat. Ada ratusan orang dan lebih dari selusin ahli Tuan Dewa. Bagi embryo pedang, tidak diragukan lagi itu adalah makanan yang enak. Dengan begitu banyak esensi darah, embryo pedang pasti akan menjadi lebih kuat. Tidak akan lama lagi menjadi artefak surgawi kelas dasar. Feng Wu Chen sangat gembira dan menantikannya. Sangguan Chi terbunuh dalam sekejap. Leluhur surgawi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat tenggorokan Sangguan Chi digorok. Chen sebenarnya bisa membunuh seorang kultifator dengan level yang sama dengan satu serangan. Liu Wuhan berkata dengan kaget. Dia takut konyol. Begitu banyak orang, tapi mereka semua dibunuh oleh Chen, Xiao Ying tertegun. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan menyita semua cincin penyimpanan ahli Tuan Dewa. Cincin penyimpanan mereka juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Jangan tinggalkan satu pun, kata Feng Wu Chen ringan. Ya, Chen, Yang King Yu berkata dengan hormat dan segera turun bersama Su Feng dan Liu Wuhan. Oh tidak, kuil yang tak tertandingi, seru Tang Ao Feng setelah pulih dari keterkejutannya. Jangan khawatir, kuilnya baik-baik saja. Orang yang menyerang kuil itu sama seperti mereka, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Apa? Sama dengan mereka, semua mati. Leluhur surgawi dan Tang Ao Feng membelalak karena terkejut. Guncangan hari ini begitu besar hingga hampir membuat mereka tercekik. Feng Wu Chen memandang dengan dingin ke suatu tempat di kehampaan dan berkata, kembalilah dan beritahu Elefe Siking bahwa kamar dagang alam ilahi telah kehilangan muka karena dia. Jika dia masih memiliki trik apapun, gunakanlah. Apakah orang-orang dari kamar dagang bersembunyi di kegelapan? Leluhur surgawi mengerutkan kening. Leluhur surgawi, Yang King Yu, Xiao Ying, segera pergi ke sekte ilahi dan kuil tak berperasaan. Jangan tinggalkan siapapun, bawa semua harta budidaya kembali ke kuil tak tertandingi. Karena mereka ingin memberi kita hadiah, kita bisa, juga, sebarkan berita bahwa ini adalah akibat dari melawan kuil tak tertandingi. Jangan biarkan Tom, Dick, atau Harry datang dan melakukan apapun yang mereka inginkan, perintah Feng Wu Chen sambil tersenyum sinis. Bagaimana Feng Wu Chen bisa menyebut kekuatan sekuat itu bukan siapa-siapa. Tang Ao Feng dan yang lainnya sangat ketakutan. Ya, Chen, mereka bertiga dengan hormat menerima perintah tersebut dan segera berangkat. Ayo kembali. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Mata Feng Wu Chen menjadi tenang setelah membunuh lima hingga enam ratus orang, seolah itu bukan apa-apa. Kamar dagang jiwa bintang. Pembangkit tenaga dewa ilahi muncul dalam sekejap, bergegas keola dengan panik. Presiden, Penatua, ini buruk. Pakar Tuan Dewa melaporkan dengan panik. Hampir enam ratus orang dari sekte ilahi dan kuil tanpa hati semuanya dibunuh oleh Feng Wu Chen saja. Ledakan. Berita tiba-tiba itu meledak di telinga elefesi King dan yang lainnya seperti sambaran petir. Mereka semua tercengang saat melihat ahli Tuan Dewa dengan ekspresi kosong. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Semua, semuanya terbunuh. Mata Lingyun melebar dan hampir keluar. Dia membeku di tempat. Itu benar. Mereka semua sudah mati. Semuanya dibunuh oleh Feng Wu Chen. Tuan Dewa panik. Dia sangat ketakutan. Grand Elder Fang Jue duduk seolah dia telah kehilangan jiwanya. Tuan Kuil Sangguan dan yang lainnya juga terbunuh. Elefesi King bertanya dengan tidak percaya. Bukankah Feng Wu Chen juga Tuan Dewa Bintang 6? Bagaimana dia bisa membunuh Sangguan Chi dengan kekuatannya? Terlebih lagi, ada begitu banyak ahli Tuan Dewa. Wajah Elefesi King membeku lagi. Dia benar-benar tercengang. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Master Kuil Sangguan dan yang lainnya. Mereka sepertinya telah terjebak oleh kekuatan Feng Wu Chen. Tidak ada yang bisa bergerak. Setelah itu, Feng Wu Chen mengeluarkan 13 pedang Dewa dan membunuh semua orang tanpa ampun. Master Kuil Sangguan dan Master Sekte Zou juga dibunuh oleh Feng Wu Chen dengan satu tebasan. Orang itu melaporkan dengan ngeri. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin takut. 10. 13 pedang Dewa ini, ini lelucon, kan? Ling Yun tercengang. Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan begitu banyak senjata Dewa? Penatua kedua merasa otaknya tidak cukup. Apakah kamu yakin Feng Wu Chen mengeluarkan 13 pedang Dewa? Elefesi King bertanya dengan mata terbuka lebar. Dia sangat terkejut. Itu benar-benar senjata ilahi. Dan mereka tingkat 9. Presiden, kekuatan Feng Wu Chen sangat aneh. Temple Master Sangguan dan yang lainnya tidak bisa melawan sama sekali. Saya menduga Tuan Istana Wu Ji dan yang lainnya dibunuh oleh Feng Wu Chen dengan cara yang sama, kata ahli Tuan Dewa. Level 9, Elefesi King dan ketiga tetua merasa lemah. 1759. Zhao Hong, katakan padaku sejujurnya. Ini tidak mungkin benar. Sama sekali tidak, Feng Wu Chen tidak mungkin sekuat itu. Ling Yun menggelengkan kepalanya seperti orang bodoh. Ada hampir 600 orang dari Celestial Sek dan Hairless Hall. 12 dari mereka adalah Kaisar Abadi dan sisanya adalah Raja Abadi. Namun, mereka semua dibunuh oleh Feng Wu Chen sendirian. Kekuatan bertarung Sangguan Chi sebanding dengan Feng Wu Chen. Siapa yang berani mempercayainya? Yang lebih sulit dipercaya adalah Feng Wu Chen sebenarnya menggunakan kekuatan aneh untuk menjebak semua orang. Mereka tidak dapat menahan kekuatan ini selama hampir 600 hari. 13 pedang ilahi tingkat 9. Tidak ada yang akan mempercayainya. Itu benar. Feng Wu Chen berkata bahwa para ahli yang dikirim untuk menghancurkan kuil tak tertandingi juga terbunuh. Zhao Hong menenangkan dirinya dan menjawab. Mustahil. Saya tidak percaya. Ling Yun menggelengkan kepalanya. Melihat Elefe Si King yang tercengang dan ketiga tetua, Zhao Hong menekan rasa takutnya dan berkata, Ketua, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahkan jika Anda memukul saya sampai mati. Feng itu Wu Chen terlalu menakutkan. Dia seperti iblis. Percayalah. Ling Yun berteriak dengan marah. Bahkan jika dia memiliki senjata ilahi, itu tidak mungkin level 9. Berapa banyak alkemis di seluruh tujuh alam surgawi yang dapat menempa senjata tingkat 9. Uh, Zhao Hong terdiam. Presiden, Feng Wu Chen meminta saya untuk menyampaikan pesan kembali. Zhao Hong memandang Elefe Si King dengan hati-hati. Dia menemukanmu. Ketiga tetua itu bertanya dengan kaget. Zhao Hong menganggup dan berkata, Ya, saya pikir saya bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan Hallmaster Sangguan dan yang lainnya tidak menyadarinya, tetapi Feng Wu Chen menyadarinya. Apa yang dikatakan Feng Wu Chen? Elefe Si King bertanya tanpa daya. Feng Wu Chen mengatakan bahwa kamu telah mempermalukan kamar dagang alam surgawi. Dia juga mengatakan bahwa jika kamu memiliki cara yang lebih tercelah, gunakanlah itu. Zhao Hong menatap wajah Elefe Si King saat dia mengatakan ini. Wajah tua Elefe Si King dan ketiga tetua sangat pucat, tetapi mereka tidak bisa berkata-kata. Menangkap Xiao Ying untuk mengancamnya memang tidak tahu malu, dan memang mempermalukan asosiasi pedagang. Feng Wu Chen. Wajah Ling Yun sangat galak. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku jarinya menembus dagingnya. Ketua, pengeluaran kamar dagang sangat besar. Kalau terus seperti ini, saya khawatir kamar dagang tidak akan mampu bertahan. Zhao Hong berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Ling Yun, apakah barangnya sudah sampai? Elefe Si King bertanya dengan suara yang dalam. Menekan amarah di hatinya, Ling Yun berkata, dua hari kemudian, kita akan tiba di Star Soul World. Kali ini, tidak akan ada kecelakaan apapun. Semua barang ini ada di ring penyimpanan. Jual dengan harga lebih rendah. Turunkan juga harga pil tingkat dewa penguasa dan tingkat raja dewa. Elefe Si King berkata dengan tegas, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Perusahaan perdagangan Star Spirit tidak memiliki satu sumber pelanggan pun. Elefe Si King hanya berharap menggunakan diskon besar untuk menarik pelanggan dan mempertahankan pengeluaran perusahaan dagang. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Feng Wu Chen. Berita kehancuran Kuil Janji telah menyebar ke seluruh dunia jiwa bintang, tetapi banyak kekuatan di dunia jiwa bintang tidak mengetahui alasannya. Sekarang, berita tentang pembantaian sekte surgawi abadi dan olah tanpa hati juga telah menyebar. Berita tersebut juga menjelaskan alasannya, yaitu ketiga kekuatan tersebut diperintahkan oleh perusahaan perdagangan Star Spirit untuk menyerang Kuil Tak Tertandingi. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Feng Wu Chen dan memutus sumber pendapatan Kuil Tak Tertandingi sehingga mereka dapat memulihkan bisnis mereka. Setelah berita itu menyebar, kekuatan utama dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di dunia jiwa bintang terkejut. Kapan Kuil Tak Tertandingi menjadi begitu menakutkan? Kuil janji sepertinya lebih kuat dari Kuil Tak Tertandingi, bukan. Mereka dibantai. Itu tidak mungkin, kan? Bagaimana Kuil Tak Tertandingi bisa membantai tiga kekuatan besar? Mereka semua lebih kuat dari Kuil yang tak tertandingi. Mungkinkah alkemis Kuil Tak Tertandingi mengenal seseorang yang lebih kuat? Perusahaan perdagangan Star Spirit tidak tahu malu. Tercelah, orang-orang munafik. Demi kepentingannya sendiri, mereka ingin memutus sumber pendapatan orang lain. Sungguh tak tahu malu. Perusahaan perdagangan Star Spirit ingin menghancurkan Kuil Tak Tertandingi. Jika mereka memotong ramuan Kuil Tak Tertandingi, bagaimana kita bisa mengolahnya? Bajingan tua Elevesi King itu terlalu tidak tahu malu. Dia diam-diam memerintahkan orang lain untuk menghancurkan lawannya. Sangat tidak tahu malu. Reputasi perusahaan perdagangan roh bintang alam ilahi telah dirusak oleh Elevesi King. Semua kultifator yang mendengar berita itu memarahi perusahaan perdagangan Star Spirit karena dianggap hina dan tidak tahu malu. Meskipun ledakan kekuatan Kuil Tak Tertandingi mengejutkan mereka, kecaman mereka terhadap perusahaan perdagangan roh bintang bahkan lebih kuat. Kuil bela diri surgawi. Apakah Kuil Tak Tertandingi benar-benar kuat? Mereka telah membantai tiga kekuatan besar, dan kekuatan mereka lebih kuat dari Kuil yang tak tertandingi. Ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Xiao Yao King Xuan mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Kuil yang tak tertandingi pasti tidak memiliki kemampuan ini. Master Kuil Tak Tertandingi hanyalah Dewa Bintang 5. Untuk dapat membantai tiga kekuatan besar, ini pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Zai Xingzi berkata dengan pasti. Yah, Tetua Agung benar. Sebagai alkemis Raja Ilahi, Feng Wuchen dapat menyempurnakan ramuan penguasa penghancur jiwa. Orang di belakangnya jelas tidak sederhana. Elefe Siking sedang mencari masalah kali ini. Xiao Han Feng mengangguk. Jika Elefe Siking tidak berhenti sekarang, begitu masalah ini menjadi tidak terkendali dan sampai ke markas, mereka tidak akan bisa mengendalikan diri. Xiao Yao King Xuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Elefe Siking sepertinya telah terpojok. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Xiao Han Feng juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kuil yang tak tertandingi dapat membantai tiga kekuatan besar. Untungnya, kami tidak melakukan apapun. Jika tidak, kami akan hancur juga. Seorang kepala istana dari kekuatan besar berkata dengan ngeri. Aku tahu kuil tak tertandingilah yang menghancurkan istana janji. Benar saja. Kepala istana lainnya diam-diam bersuka cita karena dia tidak melakukan apapun. Sekte ilahi abadi dan Allah tak berperasaan tidak bisa melakukan apapun terhadap kuil tak tertandingi. Elefe Siking pasti tidak akan menyerah. Tidak peduli apa konsekuensinya, kami tidak akan ikut campur. Kata ketua istana lainnya dengan ketakutan. Kabar mengejutkan dan alasan tersebarnya, tentu memiliki efek jera yang kuat. Kekuatan utama batas jiwa bintang penuh ketakutan terhadap kuil tak tertandingi dan telah memutuskan untuk tidak pernah bermusuhan dengan mereka. Konsekuensinya sangat jelas terlihat. Tidak ada yang mau mengikuti jejak tiga kekuatan besar. Berita itu menyebar di Star Soul Boundary, dan bagi kamar dagang Star Soul, itu benar-benar merupakan pukulan berat. Itu benar-benar mempermalukan kamar dagang Star Soul. Bahkan jika Elefe Siking menurunkan harganya lagi, dia tidak akan mampu memenangkan kembali hati orang-orang. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kamar dagang sekarang adalah dengan menghancurkan kuil tak tertandingi. Hanya dengan cara itulah situasinya dapat diselamatkan. Namun kegagalan yang berulang kali membuat kekuatan besar takut. Tidak ada yang berani membantu kamar dagang Star Soul. Di aula utama kamar dagang jiwa bintang, Elefe Siking, tiga tetua agung, dan banyak petinggi tampak muram. Gara-gara kabar tersebut, kamar dagang langsung ditutup. Apakah ada orang dari markas besar yang datang? Elefe Siking bertanya dengan muram. Yang jelas, dia tidak akan menyerah. Belum ada kabar, tapi itu akan segera terjadi. Fang Jue menggelengkan kepalanya. Jika Feng Wuchen tidak mati, kamar dagang jiwa bintang tidak dapat diselamatkan. Elefe Siking berkata dengan muram. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. 1760 Chen, kami memperoleh sejumlah besar batu spiritual ilahi, pil, dan ramuan, serta berbagai bahan, harta karun, gulungan, mantra, dan sebagainya. Setelah menghitung rampasan, Yang King Yu melaporkan dengan penuh semangat. Terutama Hairless Hall, mereka memiliki fondasi yang dalam dan kaya akan batu spiritual ilahi kelas atas dan berbagai sumber daya budidaya. Dugu Yun menambahkan. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Bagus sekali. Berikan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi dan harta surga dan bumi kepada murid-murid aulah ilahi yang tak tertandingi. Berikan sisanya kepada penatua diaken untuk disimpan di perbendaharaan aulah ilahi. Iya, Chen, Yang King Yu berkata dengan hormat. Chen, beritanya telah menyebar kekekuatan utama Star Spirit Boundari. Kamar dagang Star Spirit benar-benar didiskreditkan, dan Elefe Siking serta yang lainnya telah tamat. Dugu Yun berkata dengan hormat. Elefe Siking telah dipaksa terpojok, dan saya khawatir dia tidak akan menyerah. Patua khawatir Elefe Siking akan menyerang lagi, kita tidak bisa lengah, kata Tang Ao Feng dengan sungguh-sungguh. Penatua Agung benar, tidak ada lagi yang peduli dengan kamar dagang, dan sekarang harganya telah diturunkan lagi dan lagi. Tidak akan lama lagi mereka tidak dapat bertahan. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin banyak Elefe Siking dan yang lainnya akan cemas. Mereka pasti akan menggunakan cara ekstrim untuk menghadapi Chen, kata leluhur surgawi dengan hormat, sambil menatap Feng Wuchen. Diturunkan lagi dan lagi, jadi harganya pasti sangat murah. Mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar, dan dia buru-buru berkata, segera kirim orang untuk menyamar dan membeli dalam jumlah banyak dari kamar dagang. Kita hanya perlu membeli jamu, bahan, dan harta karun. Kita tidak membutuhkan yang lain. Meskipun kami punya banyak tanaman herbal, cepat atau lambat akan habis. Pembelian, semua orang tercengang, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan serius, kamar dagang tidak ada manfaatnya bagi kita. Kita harus berhenti selagi kita berada di depan, jika tidak kita akan menyinggung markas besar. Tentu saja, jika elefasi King bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, saya tidak keberatan menghancurkannya, kata Feng Wuchen dingin, matanya yang sedikit menyipit bersinar dengan keganasan. Sebenarnya, yang diinginkan Feng Wuchen sangat sederhana. Selama Lusi King bersujud dan mengakui kesalahannya, Feng Wuchen pasti tidak akan memaksanya menemui jalan buntu. Apalagi dia bahkan akan menyediakan pil obat untuk dijual. Dunia jiwa bintang berbeda dengan dunia jiwa bumi. Feng Wuchen meminta ramuan obat sebanyak tiga kali lipat pada saat itu tidaklah berlebihan. Selain itu, Star Sol Merchant Guild bisa mendapatkan sejumlah besar batu roh ilahi. Sayangnya, elefasi King tidak setuju. Dipahami, bawahan ini akan segera melakukannya, kata Dugu Yun dengan hormat. Panglima besar, kami juga akan membeli bahan tempa. Feng Wuchen menambahkan. Iya, Chen, Dugu Yun dengan hormat keluar dari aula utama dan bergegas menuju kota Divine Might. Menempa bahan, leluhur surgawi dan ketiga tetua saling memandang dengan kaget. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Apakah Chen seorang alkemis level 4? Hati Tang Ao Feng dipenuhi ketakutan. Apakah Tuan Muda Chen juga seorang pandai besi? Bukankah dia seorang alkemis tingkat 4? Seharusnya tidak ada alkemis tingkat keempat di seluruh tujuh dunia dewa, bukan. Mu Hong Lian sangat terkejut dan wajah cantiknya tercengang. Gereja Sterrimun tidak memilih orang yang salah dan tidak mengikuti orang yang salah. Chen terlalu menakutkan. Setelah Gereja Sterrimun memanfaatkan Chen untuk merevitalisasi diri mereka sendiri, saya khawatir mereka tidak akan berani menelannya. Terlebih lagi, aku khawatir mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, pikir Mu Qingyun. Mu Qingyun berpikir dalam hati. Feng Wu Chen telah memberi mereka kejutan yang tak ada habisnya. Hati Mu Qingyun dipenuhi dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Alkemis tingkat 4. Alkemis tingkat 4. Chen pasti seorang alkemis level 4. Jika tidak, alat ilahi Chen tidak akan menjadi alat ilahi level 9. Astaga, siapa Chen? Su Feng berteriak dengan panik di dalam hatinya. Feng Wu Chen membalik telapak tangannya dan sebuah pagoda kecil yang indah muncul di telapak tangan Feng Wu Chen. Mata semua orang langsung tertarik padanya. Alat abadi bermutu tinggi. Chen, harta ajaib macam apa ini? Su Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan seorang alkemis tingkat yang mulia akan kesulitan untuk menyempurnakan alat abadi tingkat tinggi yang begitu kuat. Pencapaian Chen di bidang alkimia terlalu tinggi. Tang Ao Feng sangat terkejut lagi. Ini adalah harta ajaib budidaya. Di dalam pagoda indah, ada 3 kali waktu budidaya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. 3 kali waktu budidaya. Semua orang di aula utama sangat terkejut sehingga mereka menghirup udara dingin dan memandang pagoda indah dengan tercengang. Apakah memang ada harta ajaib yang menakutkan? Liu Wu Hen bertanya dengan kaget. Bola matanya hampir rontok. Itu tidak mungkin benar, kan? Saya belum pernah mendengar tentang harta ajaib seperti itu. Yang Mei Er tercengang. Su Feng memandang Feng Wu Chen seolah-olah dia ketakutan. Dia berpikir dalam hati, kultifasi Chen meningkat begitu cepat. Apakah karena harta ajaib yang menakutkan ini? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dengan kata lain, 3 hari budidaya di pagoda indah hanya 1 hari di dunia luar. 3 bulan budidaya di pagoda indah hanya 1 bulan di dunia luar. Hai! Mendengar ini, semua orang di aula utama menghirup udara dingin lagi. Mereka sangat terkejut hingga hampir terkena serangan jantung. Ini adalah harta ajaib budidaya yang telah saya sempurnakan untuk kuil tak tertandingi. Setiap murid kuil tak tertandingi dapat masuk dan berkultivasi. Keberadaannya cukup untuk membuat semua penggarap di sektor jiwa bintang menjadi gila. Berita ini tidak boleh dibocorkan. Kata Feng Wu Chen. Chen, jangan khawatir. Kami pasti akan tutup mulut. Surga leluhur dan yang lainnya sangat bersemangat. 3 kali lipat waktu kultivasi. Saya khawatir hanya alkemis tingkat raja yang dapat memurnikan harta ajaib seperti itu. Hati Tang Ao Feng seperti tsunami. Berkultivasi dengan baik, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kuil tak tertandingi memiliki harta sihir budidaya yang mengerikan dan sejumlah besar ramuan serta sumber daya budidaya. Mereka pasti bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Menara Ilahi Alkemis di sektor Dewa Utama. Sudah setengah bulan, kenapa Feng Wu Chen belum datang? Penatua Agung, apa yang terjadi? Di aula utama, Master Menara bertanya dengan cemas. Setengah bulan telah berlalu dan bahkan setengah bayangan Feng Wu Chen tidak terlihat. Feng Wu Chen telah berjanji untuk menjadi tetua tamu Menara Ilahi Alkemis dan juga berjanji untuk datang ke Menara Ilahi Alkemis. Namun, tidak ada setengah bayangan pun yang terlihat. Hal ini membuat para petinggi Menara Ilahi cemas. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah mengirim seseorang ke sektor jiwa bumi. Saya yakin akan segera ada beritanya. Mi Yuan tersenyum pahit. Dia telah menantikan kedatangan Feng Wu Chen di Menara Ilahi selama setengah bulan terakhir. Saat suara Mi Yuan jatuh, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dalam sekejap. Aura menakutkan telah mencapai tingkat dewa tertinggi bintang tiga. Douluo, apakah kamu menemukan sesuatu? Apa yang dikatakan Feng Wu Chen? Master Menara buru-buru bertanya ketika dia melihat orang yang datang. Tower Master, enam tetua agung telah menemukan beritanya, kata Douluo dengan hormat. Feng Wu Chen telah meninggalkan sektor jiwa bumi dan sekarang berada di kuil tak tertandingi di sektor jiwa bintang. Namun, dia menemui beberapa masalah dan memiliki dendam dengan kamar dagang jiwa bintang. Kamar dagang jiwa bintang, Niyuan sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa kamu tidak melakukan apapun? Douluo berkata dengan hormat, kamar dagang jiwa bintang bukanlah tandingan Feng Wu Chen. Kamar dagang telah kehilangan muka dan kehilangan dukungan dari rakyat. Ditambah lagi, saya khawatir kantor pusat akan campur tangan, jadi saya tidak berani campur tangan. Saya hanya bisa kembali untuk meminta instruksi dari Master Menara dan enam tetua agung. Huff, jadi bagaimana jika itu markas besarnya? Jangan lupa bahwa Feng Wu Chen adalah tetua tamu Menara Ilahi. Master Menara berteriak dengan suara yang dalam.